Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad FK Perudu dari politik negeri buatan teknik elektro pederobat 3 pagi semesta 7 disini saya akan mempresentasikan review dari jurnal yang bertajuk e-courslam 2D mapping for simulation localization and mapping at Slam saya akan jurnal ini dari fakultas elektrik elektrik dan produk energi teknologi seteknikal Malaysia Melaka yang dibuat oleh Syah Rizal Saad dan kawan-kawan dari introduction review jurnal ini yang saya dapat pelokalan dan pembetulan semultan atau slang mengacu pada masalah yang mencoba melokalkan dirinya sendiri dan pada saling sama berkaitan lingkungan tergantung pada suatu situasi bisa jadi dicapai dengan banyak cara sistem SLAM SLAM berarti sekumpulan argumen yang bekerja untuk menyelesaikan simulasi dan hasilnya pemataan semunta pada proyek ini pemanfaatan ROS atau ini robot operasi sistem ROS yang merupakan sistem yang mengontrol komponen robot dari sebuah komputer sistem ROS terdiri dari beberapa node bebas yang masing-masing berkomunikasi dengan node lainnya menggunakan model order pelangganan atau pelanggan sistem operasi robot ROS adalah kerangka kerja fleksibel untuk menulis perorak robot tujuan dari review yang saya ucapkan ini tujuan ini dalam proyek ini pembeli laser buka adik itu dengan fitur lidar 2D atau 3S yang 3S yang telah digunakan ini mengadopsi sistem kerenulasi laser harga rendah yang dikembang oleh salam karena karena memiliki harga yang kualitas yang tinggi peneris keluar di semua jenis lingkungan tetap lingkungan para seno mati langsung Ecoslame ini dianggap sebagai state of the art untuk pemataan berbasis vector particle alurut algoritma SLI menerima SLAM ini yang dapat digunakan tanpa odometer serta pada platform yang menunjukkan gerakan roll atau pitch dari sensor meskipun sistem ini tidak digunakan kemampuan kerutan loop secara explicit sistem ini cukup tepat untuk banyak skenario di dunia nyata tujuan saya itu sistem ini dapat mengambil hingga 4000 sample laser per detik dengan kecepatan rotasi yang berlebihan sebesar 600rpm RP lidar ini dijadikan untuk teknologi OPTMI yang dipatengkan SLAMTE ini menimbulkan masa kehidupan sistem lidar tradisional dengan cara yang baik untuk dpcd dengan mantep jangka panjang berikut ini adalah lidar sensor dari jurnal ini sendiri di lidar sensor ini ada teliting merong sebuah cahaya yang sebuah cermin dan optical rotary encoder untuk memutar cermin itu serve serve from rotary itu untuk menggunakan rotary encoder disini ada laser source yang memantulkan lasernya akan ditembakkan ya jadi sensor ini adalah dan objek itu akan masuk ke dalam laser dan optical rotary encoder ini ada penerima selanjutnya dari metodologi jurnal ini dia ada dua yaitu yang pertama software development dan hardware development dari yang pertama ini kita akan lanjut ke software development pada software development dia menggunakan RFID sebuah software ya jadi perangkat UNA ini biasa digunakan untuk memproses analisis dan berkembang dengan perangkat keras perangkat UNA utama dari proyek ini itu robot operatif system atau ROS untuk mengontrol kompeten robot dan laptop jadi biasa OS Linux ya atau pada Ubuntu ya diperlukan penjualan Ubuntu jadi ROS menggunakan menjauh proses OS system antara monomeric system field dan digitalized power jadi dari hasil itu dia akan ditampilkan dalam aplikasi reverse ini software development selanjutnya hardware development hardware development ini adalah sebuah objek ya jadi kendaraan darat jadi di sini ada kendaraan darat jadi di sini ada kendaraan darat yang digunakan untuk memindahkan sistem bisa digunakan yang dikenal untuk mengevaluasi kendaraan darat kondisi pemataan dan klik sisal lokalisasi berdasarkan hector slam JIROS jadi pada jurnal ini dia digunakan hector slam untuk lokasi dan permataan jadi semua percobaan ini dilakukan dengan menggunakan hector slam dan ROS jadi hasil dan pembahasan kita akan langsung lihat dari langsung disini jadi disini ada sebuah tes dan ada sebuah frekuensi yang didapatkan dari dari scanning dan beberapa hasil yang didapatkan dari AirVis sendiri dari tes disini ada frame grabber dan ini adalah objeknya dan AirVis ini dari software sendiri disini ada kecepatan dari 117 RPM dan perlahan akan naik sampai ke 1295 RPM dan selanjutnya ini adalah tempat mempertahankan disini adalah mapping yang ditampilkan dalam figur 6 ini 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 adalah hasil dari untuk mapping tersebut tersebut yang dilancur dari sensor lidar itu sendiri dan dia mendapatkan layout plan seperti ini indoor increment dan ini medical search yang mengaktifkan dari letak dari sebuah rumah ini dari kamar 1, kamar 2, kamar 3 dan isi rumah dan ini adalah hasil yang diantain dari AirVis ini menggunakan lidar sensor lidar itu oke dari kesimpulan yang yang dibuat dari jural ini jadi simulation and mapping atau SLAM adalah masalah komputasi untuk membangun untuk memperbarui peta lingkungan yang tidak diketahui dan pada saat yang sama melacak lokasinya sendiri jadi secara umum Hector SLAM mampu membangun pemataan dan pelokalan 2D dengan kualitas yang baik tetapi masih ada ruang yang sangat besar dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemataan dan kemampuan lokalisasi sistem dengan menambahkan integrasi dengan beberapa jenis sensor seperti interinertial measurement unit untuk 3D dan sistem navigasi jadi pada perjalanan berikutnya teknik pemataan lain seperti pemataan lain dapat di uji coba secara praktis secara praktis kita tidak pernah tahu lingkungan tetapi kita selalu ada di sana dan hanya mengestimasi di uji dan berapa akan sama dengan lingkungan kita ini dibuat dengan posisi fitur tetapi sering kali salah pembacaan fitur yang salah atau salah mengikuti defis yang sama sebagai dua fitur yang terpisah dengan demikian pendekatan selam mempunyai fitur yang bergerak di lubang oke terima kasih Bapak Gila Erickson saya memahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih